Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Menyerahlah kalian Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Menyerahlah kalian Mungkin Gusti Prabu akan mengampuni kalian Luar biasa Rupanya sekarang kau telah memiliki senjata andal Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Aku tahu Lemahnya tubuhmu dikarenakan payung itu Yang mengandung ajian kumpul bayu Bawalah aku disana Selamatkan aku Wisnu Aji, aku pasti akan kembali untuk membunuhmu Kemana mereka Dia beruntung ke dewa kembali Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Aku tidak akan memaafkan diriku Jika sama terjadi sesuatu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Niatnya yang lurus semata-mata kerana Allah. Dua langkah-langkahnya bagaimana. Dan yang ketiga harus bersobat. Karena setiap dakwah akan mendapat tantangan. Tadi kalian pertama menang. Karena mungkin niatnya lurus semata-mata kerana Allah. Bila niatnya lurus, Allah akan memberi bimbingan dan petunjuk. Kemudian kalian menjadi sombong dan besar kepala. Lahirlah kekalahan. Karena kesalahan pada niat kalian. Niat kalian ingin sombong. Ingin berkuasa. Ingin mencelakakan orang lain. Ingat, dalam dakwah tidak boleh mencelakakan orang lain. Tidak boleh menimbulkan kebencian. Karena dakwah bukan mengusir. Tetapi dakwah adalah mengajak. Jadi ini semuanya gara-gara kesombongan si Barna. Itu kan kayak tesi kasat juga yang di luar yang sombong. Ya, selain niatnya harus baik semata-mata kerana Allah. Kalau niatnya baik, akan berhasil dibimbing oleh Allah. Dan kalau niatnya jelek, akan diberi ujian dan fitnah oleh Allah. Yang kedua, tata caranya dalam berdakwah itu tidak boleh merasa gagah, mengkina orang lain, mencelakakan orang lain, mengecilkan orang lain. Dalam dakwah harus diperhatikan hadis yang menyatakan, Serulah mereka kepada jalan robmu dengan cara hikmah, dengan ilmu, dengan petunjuk. Yang kedua, berilah mereka pendidikan yang baik. Dakwah itu harus mendidik, bukan mencelakakan. Yang ketiga, kalau perlu berdebat, bahkan sampai bertengkar, berdebat dan bertengkarlah dengan cara yang baik-baik. Mengerti? Mengerti. Dan yang ketiga, harus bersabar. Menurut kisah para rasul, dari semenjak Nabiullah Ibrahim sampai Nabiullah Muhammad, setiap yang dakwah. Terima kasih telah menonton! 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 Selama, selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih.